Inspeksi mendadak, Wakil Bupati Sembawa Barat, Kut Saifudin langsung menyasar sejumlah SKPD yang ditenggarai lalai melaporkan pembayaran pajak. Sedikitnya 400 kendaraan dinas jenis roda 4 dan roda 2 dikumpulkan. Saifudin bahkan langsung mendatangkan petunggah samsat keliling guna mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan dinas ini. Saifudin bahkan berjanji akan menegur sejumlah aparatur pemerintah ini jika ditemukan lalai melaporkan pembayaran pajak kendaraan dinas yang dibawanya. Meningkatkan kedisiplinan bagi para pemegang tanggung jawab untuk mendapatkan kendaraan dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah memberikan warning kepada seluruh aparatur kami apabila terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan seperti kendaraan dinasnya dipakai untuk di luar jam kerja atau di luar dari kendaraan dinasnya itu harus hati-hati jangan sampai dipakai oleh pihak ketiga dibawa ke kapi atau ke tempat yang hal-hal yang tidak diharapkan. Ini bisa kita tarik. Selain mengecek tenggat waktu pembayarannya, orang nomor dua di Sembawa Barat ini memihak jajarannya memperhatikan soal kondisi fisik kendaraan. Saifudin menduga banyak kendaraan milik negara tersebut rusak karena kurang perawatan. Hasil pengecekan sementara Saifudin, sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat Randis ini ditemui dalam kondisi rusak keringan. Namun Saifudin tidak memberikan toleransi dan tegas menyatakan segera diperbaiki untuk keselamatan penggunanya. Saifudin bahkan menegaskan agar kendaraan dinas tersebut tidak digunakan setelah selesai jam kerja kantor. Dari Sembawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswadi, Kiat TV.